Lagi dengan saya, Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam sound profesional Indonesia. Kita lanjutkan, kita melihat Fera 36 yang dirakit dengan cara tidak benar. Di hadapan saya ada timbangan. Mari kita timbang. Kita mulai dulu dari yang tadi saya hancurkan. Kita lihat ya, berapa. Nah, begini. 0,360. Ini yang di video sebelumnya saya hancurkan. Jadi kelihatan tripleknya ini triplek murah, triplek albasia. Kemudian kita coba ini lagi. 0,360. Kita coba yang ini, yang kemungkinan ini adalah triplek birch plywood. Aslinya, birch plywood Cina. Bisa dilihat justru angkanya kebalikan saja. 0,630. Jadi ini 630 gram. Kita bisa lihat selisihnya. Begitu banyak. Kemudian, kami dengan staff-staff kami membuat yang baru. Ini cuma belum dipaku. Jadi pemirsa bisa lihat tripleknya ini. Sekali lagi, ini bekas bungkusnya uang kertas kita. Makanya ini dua lapis. Ada di lapis dua. Karena datangnya ada yang 6 mili, ada yang 8 mili, 7 mili. Ini dulu. Pemirsa perhatikan, belum diapapakan saja. Ini sudah 0,630 gram. Nanti tambah cat, tambah paku, pasti dia akan naik lagi sedikit. Ini yang birch plywood Eropa. Karena waktu itu datangnya memang dari sana. Nah, pemirsa bisa saksikan sendiri. Ini yang... Oh, yang ini. Kalau kita sigmat. Sekali lagi. Kalau kita sigmat di sini. Harusnya... Terbalik, nanti pemirsa tidak bisa lihat. Harusnya 12,4. 12,4 lah begitu. Tapi lihat yang ini. 16,4. Kenapa? Karena ini tidak rapat. Ini tidak rapat. Bagian ini. Jadi ini adalah perkara-perkara kecil. Yang orang tidak pernah perhatikan. Padahal barangnya mahal. Kemudian. Saya tidak perlu lihatkan lagi. Bagian belakangnya dulu ada seperti ini. Bentuk seperti ini yang kita custom. Dulu. Yang ini tidak dibuat seperti ini. Bagian belakang untuk dudukan daripada komponen 8 inch-nya. Ini face plug 8 inch-nya. Ini ada di bagian belakang. Saya mau pemirsa dengarkan daripada suara kayunya. Oke. Saya pakai microphone ukur di sini. Mudah-mudahan kedengeran. Ini yang aslinya. Dengarkan yang ini. Saya pakai tangan saya saja. Saya pakai jari saya. Ada lagi yang seperti bolong kayunya. Dengarkan ini bagian dalamnya. Coba kamera mungkin bisa sorot. Ini yang saya ketuk. Jari saya mulai sakit. Dengarkan ini. Terus dengarkan ini sebelahnya. Berbeda dengan ini. Jadi speaker ini mahal. 5.600.000. Box ini mahal. 5.600.000. Dengan hanya saya berharap saya bisa untung 200.000. Ternyata kita buntung. Tidak apa-apa. Yang penting bagi saya. Saya tidak mengecewakan konsumen saya. Saya tidak mengecewakan mereka. Jangan sekali lagi. Jangan tanya saya siapa yang merakit ini. Siapa yang merakit ini. Jangan tanya saya. Karena itu bukan urusan saya. Hanya saja dalam perkara ini. Saya yang kena kasus seperti ini. Saya yang harusnya untung. Saya yang rugi. Tidak masalah. Karena selama bertahun-tahun kami membuat box. Selama 11 tahun ini kami membuat box. Selalu kami bertanggung jawab kepada konsumen kami. Kami bukan orang yang taruh begini. Oh ya sudah. Kamu sudah beli box. Tinggal. Tapi kami bertanggung jawab. Untung saya dulu seperti pemulung. Jangan dibuang Pak. Ini kayu mahal. Begini dan begitu. Ini kami simpan. Ternyata Tuhan bermaksud lain. Ini untuk orang lain. Jadi saya masih punya bahan-bahannya. Ya. Nah. Apa lagi? Ini ada yang bautnya tidak bisa dibuka. Bahkan ini tidak bisa kami buka. Macet di sini. Oh yang tadi yang lebih besar. Nah ini. Kalau ini saya masukkan ke dalam sini. Ini sangat selat. Pemirsa bisa perhatikan. Box ini melendung. Box ini melendung. Ya. Ini kelihatan. Dia sudah melendung dari sini. Begitu saya paksa demikian. Kalau saya. Wah ini. Nah. Saya paksa lepas lagi. Baru dia bisa rapat lagi. Jadi. Kami membuat box. Bukan untuk memaksa. Tapi kami membuat box. Karena kami memang. Punya. Apa. Punya rasa. Ingin memberikan sesuatu yang berkualitas. Kepada konsumen kami. Kemudian. Kalau pemirsa dengar ini. Saya kasih. Mikrofon saya. Yang untuk ngukur. Pemirsa dengarkan suaranya. Wah. Kayak saya lagi ngamplas. Ya. Ini. Ini saya tahan box bawahnya. Supaya yang ikut. Seperti lagi ngamplas. Dan ini kalau setelah. Itu. Catnya. Hitam pada. Pada. Hilang. Semua. Jadi. Nah ini. Kedengeran suaranya. Jadi pemirsa. Sekali lagi. Kami mencari produk yang. Berkualitas. Kami menjual yang berkualitas. Tapi. Bukan yang. Seperti. Ini. Jadi. Ini. Mohon maaf kepada. Pemesannya. Saya juga tidak perlu sebutkan. Siapa. Kami akan. Merestorasinya. Dahulu. Sebelum kami jual. Mohon maaf. Kami ingin memberikan yang terbaik. Kepada orang. Yang membeli. Tapi. Apa boleh buat. Kami tidak mau membuyarkan mimpi orang juga. Demikian. Saya harap. Ini. Menyelesaikan. Banyak masalah. Yang sebelumnya. Keliatannya rame sekali. Dan. Saya tidak menyebut siapapun. Tapi. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Bahwa membuat box. Itu tidak mudah. Sebelas tahun kami menangis. Karena membuat box. Mesin yang tidak akurat. Jadi. Kalau saya mau perlihatkan. Mohon maaf juga. Pada. Pemirsa. Kalau. Kami punya mesin. Baru ganti. Sekalipun baru ganti. Juga belum tentu bisa jalan. Akurat sekali. Jadi. Kalau pemirsa perhatikan disini ya. Ini hasil mesin kami yang baru. Bukan mesin yang besar. Yang hebat. Tapi. Ini sudah bisa kita pakai. Yang hebat itu adalah tukang kayu yang merakit. Kembali lagi. Keliatan dari sini. Bahwa tukang kayu yang merakitnya yang hebat. Masih ada sedikit yang meleset-meleset. Tapi. Saya rasa. Kami akan teliti lagi. Di bagian yang merakit. Tukang kayu kami sudah tua. Mereka-mereka sudah tua. Tapi sudah ikut dengan saya. Belasan tahun. Jadi. Mereka sudah tahu. Apa yang harus mereka lakukan. Terima kasih. Sampai disini dulu. Sampai jumpa kembali. Salam Sound Professional Indonesia. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.